PEMBICARA 1 Pemerintah Kota Pekalongan Selamat Irfan menjelaskan jumlah penerima manfaat tersebut totalnya ada 200 yang terdiri dari penyandang disabilitas. Di antaranya ada tuna netra, tuna rungu, dan lainnya. Selain itu, diambil merata dari masyarakat. Menurut Selamat Irfan, meskipun dari bentuk dan nilainya tidak seberapa, namun bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para disabilitas. Terlebih, culang lebaran ini dapat lebih bermanfaat. Lebih lanjut, Selamat menambahkan. Selain itu, pihaknya juga mentasarufkan bantuan kepada sejumlah fakir dan miskin selama bulan Ramadan ini. Karena semua yang berhak menjadi mustahik zakat infak sedekah, mesti diberikan kepada mereka sebagai hak mereka. Nah, pagi hari ini kita juga pentasarufkan untuk disabilitas, untuk netra dan rungu, dan lainnya. Karena masing-masing yang membangun dan mendapatkan uang selilai 100. Jadi, kalau sebagainya 100.000, hanya 100.000, jadi keduanya nilainya 200.000. Ya, maksudnya itu adalah untuk membantu kepada mereka dalam mengandalkan kita berkurang ini. Itu kan mereka-mereka sebagai mustahik. Untuk kita mengerjakan usang dari masjid 1.000, jumlahnya selanjutnya ada 200.000. Ada berapa peserta, berapa waktu menerimanya itu? 200.000, ya. Harapannya gimana, Pak? Harapnya minta-minta dengan ditulis, santungan atau pilihan dari masjidnya itu bisa bermanfaat. Terutama dalam bekal menghadap bermanfaat. Ya, memang nilainya tidak berkurangnya. Tapi kan kita adanya pemerasaan, pemerasaan dalam pemerintahan atau masalah-masalah untuk pakai miskin dan lain sebagainya.